Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Ainewsumud, inspiring and informative. Pemirsa fasca viral warga videokan dan unggah aktivitas kampung narkoba yang lokasinya tak jauh dari kantor Polsek dan Koramil. Sat narkoba, Polres Sabis Medan langsung turun melakukan penggebekan ke lokasi dan membakar gubuk yang diduga digunakan para pelaku untuk pesta narkoba. Di sini letak titik pertama, perjudian. Kami menyasar ke kampung ini. Di sini dekat kantor Koramil, 100 meter. Video yang direkam warga ini memperlihatkan aktivitas perjudian dan narkoba yang kemudian viral di sosial media yang berada di Jalan Pamter Tanadi, Gang Busola, Medan, Sumatera Utara. Ironisnya lokasi tak jauh dari kantor Polsek dan Koramil. Di gerak, tapi tetap ada saja. Ada apa ini? Pasca video viral ini, petugas gabungan sat narkoba Polres Sabis Medan bersama dengan Polsek Sungga dan Koramil 06 Medan Sungga langsung melakukan penggebekan pada minggu sore. Petugas pun menemukan lokasi gubuk tempat mengkonsumsi narkoba yang viral dan langsung dirubukan serta membakarnya. Petugas juga mengamankan dua orang pengguna narkoba. Berikut 11 senjata tajam dan sejumlah mesin tembak ikan yang juga langsung dibakar di tempat. Kasat narkoba Polres Sabis Medan AKBP John Rakuta Sitepu mengatakan pihaknya akan terus melakukan pemberantasan perjudian dan narkoba di wilayah hukum Polres Sabis Medan. Namun sangat disayangkan lokasi ini selama ini seolah luput dari pengawasan dikarenakan jaraknya hanya beberapa meter dari kantor Polsek dan kantor Koramil. Pada sore hari ini kita dari Polres Sabis Medan bersama-sama dengan Muspika Kecamatan Sunggal berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penggebekan terhadap lokasi yang perawan peredaran gelap narkoba dan perjudian. Jadi kami jelaskan juga di lokasi ini sudah berulang kali kita lakukan penegakan hukum dan penggebekan kurang lebih sampai 30 kali dalam kurang lebih setahun yang kebelakang dan terus kembali berulang lagi. Namun demikian berdasarkan dari informasi dari masyarakat adanya lagi peredaran narkoba dan perjudian lokasi ini makanya kami berterima kasih kepada masyarakat yang memberikan informasi ini sehingga kami dapat melakukan tindakan ini. Dan hasil penggebekan ini dapat kami amankan dua orang yang masih akan kita dalami perannya apakah sebagai bandar ataukah sebagai pemakai saja dan juga ada kami amankan beberapa alat perjudian dan atas desakan masyarakat kita rubuhkan semuanya pondok-pondok liar yang berada di pinggiran sungai ini karena memang tidak diperbolehkan ada bangunan di bantaran sungai. Pengguna narkoba yang berhasil diamankan pun kemudian diboyong ke Makopo Restabis Medan dan untuk mengantisipasi digunakannya kembali lokasi ini polisi meniagakan petugas untuk berjaga. Dari Medan, Ahmad Ridho Nasution, INews melaporkan.